Jelang menghadapi Persib Bandung pada Senin 25 Juli 2016, Semen Padang optimistis meraih kemenangan, sekaligus menjaga tren positif selalu menang di kandang. Ambisi menang di hadapan pendukung sendiri semakin kuat, dengan kembalinya Jandia Eka Putra di bawah mistar tim Kabau Sirah. Sebelumnya Jandia absen karena dilarang tampil dalam empat laga Indonesia Soccer Championship akibat keributan di laga kontra Perseru Serui. Selain Jandia, pemain lain yang kembali membelas Semen Padang adalah Irsyad Maulana. Gelandang sayap ini sempat absen karena hukuman akumulasi kartu kuning. Tapi di sisi lain, pelatih Nilmaizar tidak dapat memainkan gelandang asal Turkmenistan, Mekana Shiro yang terkena kartu merah di laga terakhir. Semen Padang dan Persib Bandung ada di peringkat 6 dan 7 kelasmen Indonesia Soccer Championship. Keduanya sudah menjalani 11 laga dan mengumpulkan 17 poin. Ryo Johanes, Kompas TV, Padang, Sumatera Barat.